Hai, selamat datang kembali di Maker Diary Oke, sesuai judul video di bawah Di video kali ini saya bakal DIY sebuah device yang kecil yang bisa kita kantongin Main komponennya itu Raspberry Pi Terus device ini bisa kita gunakan sebagai tempat penyimpanan data secara wireless Bisa juga sebagai local web server on the go Keuntungan dari penyimpanan data secara wireless atau wireless storage Ini kita nggak perlu bawa kabel kemana-mana Dan didukung hampir semua smart device yang punya wifi Seperti contohnya mungkin kayak HP smartphone kalian Terus laptop atau mungkin juga bahkan smart TV Nah, untuk local web server on the go Ini bisa kalian pakai kalau kalian adalah seorang web developer Jadi bisa kalian bawa kemana-mana Bisa buat demo website kalian ke klien atau bahkan calon klien Atau bahkan bisa juga dipakai kalau kalian lagi latihan buat jadi web developer ya Buat demo gitu barangkali Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita DIY Let's go Let's go Nah, oke ini semua bagian 3D partsnya Langsung aja kita bersihkan seperti biasa Let's go Oke, itu tadi untuk bagian 3D printing partsnya sudah bersih semua Sekarang kita masuk ke bagian electronic partsnya Apa aja sih isinya? Yang pertama mungkin ini baterai Double power 1600 mAh Tapi saya nggak yakin sih ini 1600 mAh Ini baterai yang lumayan umum ya BL5C Saya sengaja cari yang seperti ini Supaya gampang dicarinya nanti Buat kalau kalian mau DIY juga Terus Power supply seperti biasa Yang 5V 1A Terus Satu buah Switch Single switch ya Kayak gini On-off biasa Dua buah tactile button Oke Ini Terus ini dia Satu buah OLED Yang ukuran 0,96 inch Kalau nggak salah Yang saya bakal tulis dibawa Kalau nggak salah Ini drivernya SDD1063 Kalau nggak salah ya Tapi nanti saya bakal tulis dibawa juga Kodenya Oke, terus yang terakhir itu main komponennya Saya kali ini pakai Raspberry Pi Kayak gini Mungkin sudah banyak yang tahu juga soal board ini Ini salah satu SBC atau single board computer Jadi di dalam PCB ini sudah ada Prosesor RAM HDMI Out juga sudah ada Jadi Sebenarnya ini sudah All-in-one PC lah Tapi tanpa layar Dan dia pakai Micro SD sebagai storage-nya Kayak gini Jadi ada HDMI Mini HDMI Terus ada Micro USB Dua gini Satu buat power Satu buat OTG ya Misalnya buat dikonekan ke keyboard Atau apapun itulah Oke Kali ini saya pakai Raspberry Pi ini Mini komputer Jadi saya nggak pakai Arduino Saya pakai ini Oke Lanjut ya Ke bagian Wiring Let's go colis Walau Walau 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 selamat menikmati selamat menikmati terus ada layar yang dikonekkan ke pin Raspberry Pi langsung jadi powernya ngambil langsung dari Raspberry Pi nya terus ada juga dua buah button kayak gini, satu dua itu konek juga ke pin Raspberry Pi nya jadi untuk power semua konek ke Raspberry Pi dan yang preferal lainnya itu konek langsung ke pin Raspberry Pi nya jadi dia ngambil power dari Raspberry Pi langsung oke sebelumnya, sebelum saya assemble mungkin saya jelaskan sedikit tadi saya sudah install OS dan segala macamnya nah untuk install OS nya sebaiknya sih langsung aja ke website resmi dari Raspberry Pi kalian bisa buka raspberry pi.org gitu nanti dalamnya terus klik tab download nah di bagian download ini kita pilih rasbian raspberry pi.os ya namanya sekarang dulu sebenarnya namanya rasbian sekarang jadi raspberry pi.os kita klik yang itu jangan yang nobs ya tapi yang ini oke nah di bagian dalam ini ada beberapa macam ya pilih yang light jadi tanpa UI supaya jalannya lebih ringan dan baterainya juga mungkin nggak makan terlalu banyak jadi pilih yang light ya jangan pilih yang lain pilih yang light oke download aja langsung nah setelah download kalian bisa taruh di SD karting itu pakai Win32Disi Imager kalau kalian belum ada silakan install aja gratis software nya cari aja di google Win32Disi Imager terus pilih image nya ya itu image nya dari yang kalian download tadi ada di dalam di dalam compression itu ada file namanya MJ terus setelah itu pilih drive yang tepat sesuai dengan microSD kalian jangan sampai salah ya oke terus setelah itu langsung aja di write oke setelah selesai di write kalian tinggal masukkan aja ke raspberry pi nya nanti dia akan boot jangan lupa colokin apa namanya HDMI nya ya sama juga OTG keyboard nya buat setup selanjutnya nanti oh iya setup nya gak bakal saya tunjukin disini karena mungkin bakal panjang ya bukan karena susah tapi memang prosesnya agak lama karena download dan segala macamnya nanti saya bakal taruh aja di link github saya buat kalian download aja tutorial nya nanti jelas kalau disitu saya tulis tab tab nya apa aja dan command command nya apa aja saya buat sejelas mungkin supaya kalian gak bingung oke setelah itu kita bakal lanjut ke assemble parts nya let's go oke ini dia hasilnya ada layar terus ada button 2 biji ini buat kalau gak salah ini buat shutdown ini buat lihat IP nya nanti bakal tampil disini terus disampingnya ada charging micro USB kayak gini terus ada juga ini switch on off nya oke cukup kecil ya oke kita coba nyalakan aja ya langsung let's go oke udah nyalai ya ini agak susah kelihatan tapi kalau baterai ini ditekan jadi dia bakal tampilin IP terus CPU load nya lalu memory nya ada sisa berapa dan kapasitas hard disk nya atau kapasitas micro SD nya oke jadi tombol bawah buat tampilkan IP nanti IP ini gunanya sih sebenarnya buat akses web server nya jadi kita tau IP nya berapa terus bagian atas ini buat shutdown nah setelah 10 detik dia akan otomatis mati langsung layarnya untuk boton atas ini buat shutdown ya kita coba shutdown oke dia shutdown tapi kelihatannya program saya agak error tapi gak apa-apa dia shutdown tapi gak di clear tadi layarnya jadi ketumpuk tulisan shutdown nya oke overall ini sukses ya nanti code nya seperti saya bilang bakal saya upload di youtube dan link nya bakal saya taro di deskripsi oke lanjut let's go oke itu tadi hasil DIY hari ini gimana menurut kalian silahkan komen di bawah jujur untuk desainnya sendiri dari device ini saya ngontek ya atau mungkin bahasa halusnya saya terinspirasi barangkali dari produk Western Digital yaitu WD Black P50 menurut saya desainnya keren banget jadi untuk device ini sebenarnya punya kelemahan yaitu dia perlu router wifi sebagai access point nya jadi kebetulan saya kalau kemana-mana itu dan sehari-harinya saya pakai mobile wifi atau disebut wifi sebagai sumber internet saya jadi di hp saya sendiri gak ada pake internet saya selalu bawa bawa wifi jadi device kayak gini cocok banget buat saya cara meng-assess wireless storage nya itu mudah banget ya untuk di smartphone kalian tinggal install aja barangkali file explorer yang mendukung network storage gitu sambal dan kebanyakan sih sebenarnya mendukung ya mungkin sekitar 70% mendukung jadi kalian tinggal connect wifi yang sama dan buka explorer tersebut dan pilih network pasti muncul folder dari device ini buat nyimpen-nyimpen data terus buat laptop sendiri juga kurang lebih sama ya jadi kalian tinggal connect ke wifi yang sama terus buka explorer tanpa perlu install aplikasi apa-apa di bagian kiri itu biasanya ada gambar folder yang tulisannya network tinggal kalian klik biasanya dia bakal muncul folder dari yang di-share oleh device ini terus untuk nah untuk local web server on the go caranya lumayan mirip jadi kalian mesti connect ke wifi router yang sama dan kalian tinggal buka browser aja mau di smartphone atau di laptop kalian tinggal buka browser mau scroll mau firefox terserah apalah terus di bagian addressnya kalian tinggal ketik IP yang muncul di OLED ini ya kalau udah keadaan nyala terus kalau ditekan bakal muncul IP yang terhubung dengan device ini kalian tinggal masukkan aja ke dalam address bar dari browser kalian maka akan muncul web servernya nah untuk upload file PHP nya kalian bisa share aja folder web page nya seperti kalian share tadi wireless storage nya itu tinggal ditambahin tambahin aja folder lain yaitu folder web page kalian jadi untuk upload nya gampang gitu eh share file aja gitu sebenernya device ini punya banyak potensi karena pada dasarnya ini sebuah mini pc walaupun bukan windows ini base nya linux by the way tapi banyak hal-hal yang bisa dilakukan dengan device ini sebenernya nanti bakal saya ngulik-ngulik lagi karena kalau kita bahas semua dalam satu video gak bakal cukup step-step untuk setup web server wireless storage terus OLED display nya bakal saya upload dan link nya bakal saya taruh di bawah seperti biasa beserta juga desain dari 3D case nya ini bakal saya taruh semua di bawah jadi kalian bisa download dan coba buat oke sampai disini dulu video kali ini kalau kalian suka dengan video seperti ini silahkan di subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi see you on next video bye bye Sub indo by broth3rmax